Halo besk, ketemu lagi ya hari ini aku cuma ada satu paket sebenarnya kemarin tuh ada beberapa tapi terus terlanjur dibuka sama anak-anak toko ya wes, ini tinggal satu hari ini kemarin udah dibuka, nggak tahan unboxing sekarang cuma satu tapi tahan unboxing yuk langsung ayo kita buka, apakah ini ini dari kota mana ini Probolinggo biasanya kalau satu kayak gini tuh isinya aneh-aneh ini serangan kok mau ubat nyamuk ini wah sik sik wow, ternyata hikmat ini kok apa ubat nyamuk ini tapi masih ada dalamnya sepertinya kalau dari eh kelihatannya ini dari packingnya ini kayaknya cuma lensakit deh sik sik tapi bukan, 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 bukan uh, Canon nah, tenang tahu lensakit 1855 ini ya 1855 ini lensakit lalas lensakit lama dari Canon EOS M yang generasi pertama generasi pertama sama kedua nih M1 sama M2 itu kitnya 1855 ini kalau yang M3 itu mulai M3, M10, dan seterusnya lensakit yang plastik ini malah ada metalnya tuh, ini dekok ini metal gampang dekok tapi kalau plastik yang 1545 itu mah pecah ini yang generasi pertama tadi masih ada metalnya seng ini bukan metal yang enteng gak besi apa ya buat masaknya sakit besi cuma mountingnya metalnya tapi ini kayak tembok apa ya seng itu tadi seng itu plat plat tipis ini udah ada image stabilisernya jadi ini yang generasi pertama buat kalian yang belum tahu atau buat kalian yang sudah pernah punya Canon EOS M pertama mesti lensa aneh ini ini harganya sekitar gak nyampe sejutaan ini karena yang baru yang 1545 itu kan lebih web itu lebih banyak yang pakai lebih banyak yang milih jadi biasanya kalau punya lensa ini ini nanti ditukar sama yang 1545 karena lebih web ini kan nih 18 agak tele kalau 1545 yang lensa kit generasi yang baru kan bisa buat selfie selfie nya juga lebih lebar daripada ini cuma ini ya nanti kalau dia kan 1545 kalau ini 1855 atau tele CD lah tapi ya semoga sesuai kebutuhan kalian tapi lensa kit ini pasti butuh loh jadi buat kalian yang sudah terlanjur jual ya yowes kalau memang dirasa kalian tidak butuh lensa kit ya mungkin dijual biasanya lensa kit ini manfaatnya banyak banget ini bisa buat web bisa buat selfie terus bisa agak tele juga yowes mumpuni sebenarnya ini jangan dijual tapi dibuat lensa cadangan atau lensa backup-an yowes ini harus tukul lensa ya tukulnya karena ini butuh buat misalnya cuma di studio pakai ini aja cukup buat lenscape-an ya pakai ini aja cukup yang 1545 kalau kalian pengen buka terus mesti nanti bosen jadi ini mending jangan dijual kalau misalnya mau beli lensa buka yowes tukulnya buat cadangan jadi dua lensa buat tukar-tukuran dan buat melengkapi punya lensa kit ini dan punya lensa buka raketan 22mm f2.8 itu atau 35mm f1.4 atau pakai lensa DSLR juga bisa kalau Canon EOS M tinggal beli adaptor nya yowes mumpuni untuk video kali ini jangan lupa subscribe komen like dan share maturun lensa murah berfaedah ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih